Selamat pagi, perkenalkan saya Winda Fitriana Muhlis, pasien dari Jakarta Indonesia, umur saya 4-5 tahun dan saya waktu itu difonis sakit kanker ovarium. Waktu tahun 2016, di bulan Juni, perut saya sakit, jadi saya CT scan, tapi waktu itu dokter diharapan kita belum bilang kalau itu cancer, cuma bilang kista, lalu diadakanlah operasi. Waktu itu dioperasi, terus begitu hasil operasi dibilang cancer, terus udah aku langsung PET scan, habis diambil itunya, ovarium kiri saya diambil, terus di PET scan. Nah, hasil PET scan-nya itu mengatakan kalau itu cancer, bulan kemudian Desember, terus perut saya sakit lagi, gitu. Terus saya takut kan, mungkin cancer-nya menjalar atau gimana, gitu. Akhirnya saya tanya sama om saya, waktu itu om saya sakit cancer juga, getah bening, dia berobat di sini, sembuh. Saya tahu modern hospital dari om saya, karena om saya sembuh, makanya saya langsung ke Citikon, membawa semua hasil dokter. Lalu Januari 2017, saya datang ke sini, katanya udah metastase ke sini, ke getah bening. Waktu diadakan kemo dan gero, nggak ada rasa sakit apa-apa, sama sekali nggak ada. Untuk napsu makan, ada, selalu ada, gitu. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, nggak ada penyakit yang gimana-gimana, ya. Itu cuma kecapaihan, jadi tidurnya, bisa melakukan aktivitas kayak biasa, ya. Kalau mungkin ada sakit apa, itu biasa, ya, kan namanya udara. Terima kasih telah menonton! 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 rumah sakit, karena penyakit kanser itu, kalau kita salah pilih rumah sakit, itu bisa berbahaya untuk tubuh kita, sakit modern hospital ini, kita seperti keluarga, jadi gak ada kayak, kalau di rumah sakit lainnya, kayak belum susternya jutek, belum dokternya gimana belum kita, disini enak, kita bisa jalan-jalan, kalau misalnya suasana rumah sakit, dokter susternya nyaman, kita juga lebih cepat sembuh ya, kalau misalnya kita happy bahagia, itu akan menaikkan imun dan sel-sel kanker itu akan tidak aktif, kalau sel kanker tidak aktif otomatis kita akan cepat sembuh, jadi pilihlah rumah sakit yang tepat